Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya, Syarif Hidayatullah Saya adalah guru matematika dari SMA Negeri 1 Serang Panjang, Kabupaten Subang Pada kesempatan kali ini, saya akan menambahkan Video Uji Kinerja PPG Dalam Jabatan Kategori 2 dari LPTK IKIP Siliwangi, Bandung Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai dimensi 3 Dengan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning Untuk kelas 12 SMA Oke, langsung saja mari kita saksikan videonya Yuk, kita ke kelas Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, baik Coba biar lebih semangat Seperti biasa kita tepuk semangat ya Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat 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 Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikutnya Kita cek dulu yang gak masuk siapa nih Aldin, ada Aldin? Sakit? Sakit? Oh sakit Ahmad Sayepudi? Sakit Sakit Iya Alvin? Sakit Alia? Sakit Anissa? Iya Darwansyah Topani? Iya Desi? Sakit Elis? Isi Fitri? Si Hanafi? Si Oke, baik ya Alhamdulillah tadi sekali lagi Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah SWT Amin Oke, berikutnya Ini beberapa hal yang harus kalian ketahui tujuan pembelajaran kali ini Yang pertama Kita belajar untuk menganalisis konsep jarak titik ke garis Kalau sebelumnya kita udah belajar apa? Jarak antar titik Sekarang jarak titik ke? Garis Ya Lalu Memvalidasi jarak titik ke garis Dan yang terakhir membuat sketsa gambar Jadi kalian harus bisa membayangkan gambarnya ya Gimana jarak titik ke garis Berikutnya untuk teknik penilaiannya Yang pertama ada pengetahuan seperti biasa Nanti ada quiz ya Ada soal Urayan ya Soalnya urayan Berikutnya ada aspek keterampilan Nanti saat kalian ngerjain bapak ada penilaiannya Berikutnya aspek sikapnya Kalian harus balager dan rajin gitu aja ya Nanti ada penilaiannya juga Tidak Oke Nah berikutnya kita mengingat lagi materi sebelumnya Kemarin kita belajar apa? Jarak antar titik Ya Nah kita ceknya pakai kahut Kalian silahkan buka kahutnya Sudah? Sudah Lalu masuk ke 4071287 Ya Sip Bagus ya Udah pada masuk ya Udah Udah Bagus Udah siap? Siap Siap gak nih? Siap Ya Iya Itu Natia Gambarnya kok gitu ya? Ia Oke Coba ada beberapa soal nih Nah coba lihat Berdasarkan gambar itu Pernyataan yang benar Ini nostalgia Pitagoras Ini nostalgia Pitagoras Oke Ayo Sudah Ya waktunya habis Ya ada yang belum jawab ya Ya lumayan Yang salah Yang salah ada tiga orang Nah coba nih bahaya Tapi mayoritas masih inget ya Pitagorasnya Oke berarti yang bener yang mana tadi Ini juaranya Wati Mana Wati Gercep Jadi ini pahela-hela Pahela-hela tapi kudu bener Oke berikutnya Coba tuh Segitiga siku-siku PQ-nya 4 PR-nya 5 Ya Berapa panjang PR-nya Ya baru 23 orang yang jawab Tadi ada 32 kan Eh kok 32 ya Tadi kelebihan ya Ada double akun Ya masih ada yang salah Gimana ini Ya yang salah siapa yang salah Alvin Alvin Tong asal mencet ya Mikir dulu Itu kan triple Pitagoras ya Triple Pitagoras itu gampang Kalau 5 4 ya pasti 3 Ya yang pendeknya Oke berikutnya Ini juaranya Wih Wah Iya Wati tak terkalahkan Oke berikutnya Ya Mana gambarnya ini belum muncul Ya Halo matu Ya So coba Awas terkecoh ini KM Jarak dari titik K ke titik M Yang mana tuh Wih Tukaci ya Iya Oke Iya ini kok masih banyak yang salah ya Terkecoh Oh ABC-nya Itu yang barusan itu jarak apa Dia guna Bidang Ya guna bidang Jangan lihat garisnya ya Kalau garis itu Sengaja buat macet ABC-nya Pak ABC-nya Iya Ah Iya Wati tergeser Juara baru ada Tiara Woi Tiara Wati menulis Iya Ini coba dilihat Nah Jarak D ke F Apa tuh Jarak D ke titik F Apa itu Awas salah mencet lagi Ya waktunya habis Tapi masih ada yang salah Ini Siapa yang salah Acu Tengaku Ya Ada salah tengaku Oh ini posisi masih bertahan ya Tiara Ya ini soal terakhir Luas segitiga Masa salah Luas segitiga Awas salah ini luas segitiga Ya Karena untuk menentukan jarak titik ke garis Bisa jadi diperlukan jarak Apa Rumus luas segitiga Segitiga Sudah semua ini kayaknya ya Sudah Kok ini Pesertanya Melebihi jumlah siswa ya Hebat ya Tapi masih ada yang salah nih Empat orang salah ya Si emang Oke Kita lihat Juaranya siapa Juaranya siapa Waktunya ketiga Yang kedua Siapa ini Siapa ini Siapa Oke Jadi itu ya Yang harus kita ingat tadi Materi sebelumnya sama Nah sekarang Bapak ada video ini Nah Jadi ada sebuah Kelas Mau apa namanya Lomba Ulang tahun Republik Indonesia Ya Ukurannya Delapan Kali tujuh Kali empat Berarti delapan itu apa Panjang Tujuh Empat Kalau empatnya Bapak yang anggaplah kelas ini Terus Mau dipasang apa itu Pita Lampion Lampion Terus ada pita merah putih dari pojok Ada pita merah putih dari pojok Kayak bayang ya Kayak bayang ya Pira kue itu kayak bayang ya gambar Ya Terus Nah Agus Mana Agus Agus Gak ada Mau Ngambahin pita Apa itu Hijau Dari lampion ke Pita merah Berarti dari sebuah titik ke Garis Gitu ya Nah Ini masalah ini Bisa kalian Coba perhatikan Amati Dan nanti kita selesaikan Ya Nah untuk menyelesaikan masalah ini Bapak kasih kalian kesempatan buat mengerjakannya secara berkelompok Nah sekarang silahkan kalian gunung berkelompok sesuai kelompoknya Alhamdulillah Ini udah rajin-rajin ya Sesuai perjanjian kemarin ya kelompoknya ya Alhamdulillah Ya Silahkan dikerjakan Masing-masing Tapi kerja kelompok ya Meh tengah ulang Iya Kan biar Apa namanya Biar 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 Abdo Ya waktunya Jangan lama-lama Dari ini mah Insyaallah buat kalian muda Maksimal Berapa Sampai setengah sembilan 15 menit Silahkan kerjakan Ya Baca yang teliti ya Jangan buru-buru Baca yang teliti Ya Kalau ada pertanyaan sih boleh ditanyakan Coba Yang mana Mana yang Merupakan jarak P ke garis Pilih Gitu itu tinggal milih kalian Ya Ya Yang barusan tulis lagi Tegak apa itu biasa Nah itu Ya Justru kata kuncinya itu Jadi bahwa Harus apa itu Kalau jarak dari sebuah titik ke garis itu Barusan Nah Itu Ya Jadi kalian ketemu sendiri ya Ini membentuk Garis Kas garis deh Ayo Ayo Di mana Di mana ya ini simpulanku ya ini sengaja lupa jadi tapi coba kalimat sendiri gitu ya sengaja ya lanjut ke soal berikutnya jawab soalnya kemarin ruang masih lagi bangun ruang iya 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 selamat menikmati akar limanya boleh didesimalkan iya apa iya pokoknya 3,5 meter nah berarti masa belinya kan jualan 6 meteran kan jadi beli 4 meter jadi cukup gak tuh nah gitu gimana udah ini makan udah digambarin langsung kedua aja so intinya kalian belajar bikin gambar sih habis tapi udah dibantu tapi udah dibantu gimana ini enggak enggak ini kan ini kok jadi ya PL kan udah PC ya kan L itu garis jadi PC kan sengaja tidih dia itu jaman dari yang awal nah ini yang bagus ya 30 urut ini PC PC yaudah lewat aja cepet langsung kedua so gimana ini ya 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 16 x 5 ya bener 16 x 5 terus jadi banyak yang diulang-ulang terus DG nya barusan nah yang sama kan bisa dicoret tuh ini coret-coret ya kan coret-coret berarti kisah berapa disini nah gitu nah rasional kan ya 8 udah berarti 8 iya gampang sengaja dibiar di nah sekarang coba dibikin desimal dibikin desimal ya 8 x 5 enggak yang akar 5 nya yang akar 5 nya dan Agus mempunyai hubung Agus memiliki uang oke waktunya cukup sekarang coba Bapak mau lihat siapkan hasilnya ya hasil kaliannya lalu presentasikan dan nanti diberi tanggapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Jadi untuk menentukan jarak titik ke garis, bahwa kita harus membuat sebuah garis dari titik ke garis tadi yang tegak lurus. Jadi itu intinya, jadi harus tegak lurus atau jarak terpendek, jadi jarak titik ke garis itu adalah yang tegak lurus atau jarak terpendek, dan otomatisnya kalau terpendek pasti tegak lurus. Terima kasih. 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 Kalau yang marusan kan kalian ngerjain Bareng-bareng Nah sekarang ini wayana ngerjainnya harus Bareng-bareng Sendiri Ini waktunya gak usah lama-lama 5 menit cukup Ya Beda-beda dikit gak apa Silahkan Dikerjakan mandiri Ya Ayo udah Jangan diskusi ini kerja sendiri Ini Ini mirip-mirip yang tadi Mirip yang tadi Ini lengkap bedanya sudah ya Kerja sendiri Kerja sendiri Oke udah kumpulin dulu ya Kumpulkan semuanya Kumpulkan Kumpulkan Sudah 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 Mudah bukan Mudah Alhamdulillah Sudah beres Sekarang kesimpulan Siapa yang mau menyimpulkan Oke Oke Dapat dikit buka Untuk menentukan jarak Titik P ke garis L Dengan 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 garis PC yang harus tegang kurus Ke garis L Jadi jarak titik ke garis itu Intinya harus apa tadi Tegang kurus Lalu untuk menentukan garis juga bisa menggunakan luas segitiga Jadi tadi ya saat mengerjakannya Saat mencari jarak titik ke garis tadi Bisa kita pakai luas segitiga atau juga pakai apa Pitak Pitak Oke Sip Tepuk tangan Satu lagi refleksi Siapa yang mau Mencurahkan perasaannya Dan kita belajar apa aja hari ini Randy Randy Oh enggak Siti Merzia Jadi hari ini kita belajar tentang jarak titik ke garis Dengan menggunakan aturan rumus segitiga dan teorema pitagoras Jadi udah belajar ya Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya Berikutnya pertemuan minggu depan Kita akan membahas apa Jarak titik ke Bila Ya mudah-mudahan sehat semua panjang umur Ya terakhir silahkan KM ditutup lagi dengan doa Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Akhirnya sudah selesai Sekarang abis ini belajaran siapa? Belajaran buahnya Ya ekonomi Oke Sekian dulu dari Bapak Semoga bisa dipahami Kita ketemu lagi minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.